Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV Yang membahas informasi seputar kesehatan dan kecantikan Dan juga informasi cara mengolah ramuan herbal Yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan Di episode kali ini kita akan berbagi informasi tentang Manfaat mengkudu untuk mengobati penyakit kronis dan cara mengolahnya Buah mengkudu merupakan salah satu buah asli yang berasal dari Asia Tenggara Bentuk buahnya yang agak lonjong dan agak berbintik pada permukaannya Namun banyak orang yang kurang menyukai dengan aroma buah ini Di dunia ada 80 macam mengkudu Namun yang bisa masuk atau dikonsumsi oleh manusia hanya sebanyak 20 jenis saja Sedangkan 60 jenis lainnya adalah racun dan jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh Buah peach bermanfaat untuk kesehatan karena kandungannya yang lengkap Yang pertama jad nutrisi secara keseluruhan mengkudu merupakan buah makanan bergizi yang lengkap Yang kedua terpenoid Jad ini membantu dalam proses sintesis organik dan pemulihan sel-sel tubuh Yang ketiga jad antibakteri Yang keempat skolopetin Senyawa skolopetin sangat efektif sebagai unsur antiperadangan dan anti-alergi Yang kelima jad anti-kanker Serta seronin dan proseronin Buah mengkudu ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Seperti mengatasi berbagai macam penyakit kronis dan serius Seperti diantaranya Alergi kronis Artritis atau radang sendi Asma Bronitis Depresi Lupus Neuralgia Nyari atau sakit Sinusitis Penyakit-penyakit Degeneratif misalnya struk Tekanan darah tinggi Gangguan jantung Kolesterol tinggi Dan kegemukan Guna memanfaatkan kasihan mengkudu bagi kesehatan Dan berikut adalah cara mengolahnya Langkah pengolahannya yang pertama Apotong terlebih dahulu 2 buah mengkudu menjadi 4 bagian Setelah itu Anda siapkan perasan dan mulai peras satu persatu mengkudu yang telah dipotong sampai keluar airnya Setelah menjadi satu gelas Kemudian Anda tambahkan madu secukupnya Dan diaduk hingga merata Untuk ramuan herbal ini Anda bisa mengkonsumsinya secara teratur Sehari 2 kali sebanyak 30-50 ml atau sekitar 6-10 sendok makan Dengan catatan Saat mengkonsumsi ramuan ini diharapkan untuk sering minum air putih untuk meminimalisir efek samping yang timbul Karena setiap ramuan obat pada dasarnya memiliki efek samping Namun ramuan obat herbal memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan obat kimia Peringatan Yang pertama, bagi ibu hamil hindari mengkonsumsi buah mengkudu karena secara historis buah mengkudu kerap digunakan untuk aborsi Yang kedua, jangan mengkonsumsi mengkudu jika memiliki masalah ginjal Yang ketiga, buah mengkudu banyak dikaitkan dengan beberapa kasus kerusakan hati Hindari mengkonsumsi mengkudu jika memiliki penyakit gangguan fungsi hati Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!